Terima kasih. Ketua Komnas HAM dan Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam tes wawasan kebangsaan di KPK. Ketemuan itu mereka jadikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk Presiden. Bagaimana perkembangannya? Sudah ada responkah dari Presiden? Saya akan bertanya langsung ke Ketua Komnas HAM, Ahmad Tovan Damanik dan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendijaweng. Selamat malam sekali lagi Pak Tovan dan Bang Endi. Selamat malam. Tadi kita sudah dengar begitu, Ombudsman dan Komnas HAM menurut Bang Kapitra sebetulnya tidak berwenang. Tapi sebelum masuk ke soal perdebatan pemenang atau tidak, saya ingin tahu. Sudah ada respon dari Presiden Jokowi atas surat rekomendasi yang dikirimkan Pak Tovan? Kami sudah bertemu dengan Pak Menko Polhukam dan Pak Men Sestek. Pernah berdiskusi secara mendalam tentang apa yang menjadi temuan Komnas HAM dan rekomendasi Komnas HAM. Sambutannya sangat baik. Beberapa waktu yang lalu saya juga bicara langsung dengan Pak Mahfud. Masih mengupayakan dalam rangka meyakinkan pihak Presiden terhadap hasil temuan itu. Dan tentu saja permintaan kami untuk bertemu langsung. Sebagaimana biasanya kami kalau ada hasil-hasil dari satu penelidikan yang kasusnya cukup serius menjadi perhatian publik. Kita biasanya memang bertemu dengan Presiden untuk menjelaskan. Sehingga Presiden bisa terlibat dalam mengambil keputusan. Apalagi dalam rekomendasi juga kami sampaikan. Poin pertamanya justru memang diserahkan, diberikan kepada Presiden. Sebagai Kepala Pemerintahan yang dalam Undang-Undang ASN dikatakan sebagai pembina tertinggi. Tapi jadi belum ada respon kapan akan bertemu dan sebagainya itu belum ada undangan resmi untuk datang ke istana dan berdialog. Belum, tetapi pembicaraan mengenai substansi sudah. Kira-kira kalau beberapa tawaran-tawaran solusi sudah. Tapi juga kemarin saya sampaikan kepada Pak Mahfud, tolong juga bicara dengan teman-teman KPK. Karena banyak hal yang itu sebetulnya tidak bisa diwakili oleh Komnas atau Ombudsman. Tetapi oleh orang yang bersangkutan langsung. Itu kita sampaikan. Jadi pembicaraan kami dengan mereka dalam situasi yang konstruktif saja. Tidak ada yang aneh-aneh menurut saya. Pak Tovan, yang jelaskan Komnas HAM dan Ombudsman walaupun berangkat dari temuan yang berbeda. Karena kewenangannya berbeda, hasil rekomendasinya serupa. Yaitu merekomendasikan ke Presiden agar memulihkan lagi status pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Nah, temuan terpenting Komnas HAM itu apa? Yang publik perlu tahu. Jadi gini, biar publik tahu ya. Yang namanya asasi manusia itu adalah konstitusi itu jelas ya. Jadi dia sudah menjadi norma konstitusi kita. Ada undang-undang asasi manusia. Dan begitu banyak instrumen asasi manusia sudah diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional kita. Jadi artinya kalau kita bicara tentang ketatan negara Indonesia, hak asasi manusia itu norma yang melekat. Nah, dalam pelaksanaan kenegaraan, maka Komnas HAM itu memang memiliki satu wawendang atau mandat untuk menguji setiap instrumen remaga negara mengeluarkan kebijakan atau apapun itu, apakah dia sesuai dengan koridor HAM. Undang-undang mengatakan itu. Bahwa ada Pasar 91, ya tetapi kan yang diuji di MK dan MA itu berbeda dengan yang diuji oleh Komnas HAM. Jadi makanya juga kami tidak ada masalah apa-apa dengan MK dan MA. Sampai hari ini kan hubungan kita baik-baik saja. Jadi putusan MK dan MA itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap apa hasil rekomendasi Komnas HAM maupun Ombudsman ya? Jadi bukannya malah justru bertolak belakang begitu ya? Tidak, misalnya gini. Oleh MK dikatakan TWK itu konstitusional. Komnas HAM kan tidak pernah mengatakannya tidak konstitusional. Bahkan yang dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat itu kami apresiasi. Bagus hasilnya dengan menggunakan IMB 68. Tetapi, ada pasca itu insumen-insumen yang bilang. Saya mau bertanya sama Pak Topan. Saya mau bertanya Pak Topan. Silahkan, silahkan. Sekarang begini, Anda akan melakukan pemantauan. Kalau Anda melakukan pemantauan, dari mana masuknya rekomendasi bisa dikeluarkan? Itu pertama. Kedua Pasar 91 jelas. Jika dia ada di wilayah hukum atau ada institusi yang jauh berkomendasi untuk menangani, Kenapa Anda tidak surahkan Anda? Tidak ada kata-kata jauh berkomendasi. Tolong baca baik-baik. Tidak ada kata-kata jauh berkomendasi. Tidak ada kata-kata jauh berkomendasi. Tidak ada kata-kata jauh berkomendasi. Ada institusi lain yang menanganinya. Anda kenapa tidak dokumentar ketika rakyat sipil dibunuh di Papua? Nakes dibunuh di Papua. Kenapa tidak melakukan investigasi ke sana? Ketika ada rumah ibadah, dihancurkan dan sebagainya. Anda tidak berkata, Anda bicara seperti ini. Ini pangguruh kebangsaan. Ini harusnya cari kejalan keluar. Diberikan kepada kewenangan. Instansi yang punya kewenangan. Jadi ada komisi aparatus sipil negara itu yang punya kewenangan kalau ada konflik kebanyakan ini. Dialah yang berhak nilainya. Baik, Pak Tovan silahkan. Keliru kalau dikatakan begitu. Kata-kata keliruannya? Pak Kamitra, kita dengarkan dulu. Persisnya jadi temuan pelanggaran HAM yang didapatkan oleh Komnas HAM atas kasus ini apa? Saya kasihkan lagi ya. Penjelasannya gini, supaya umum, supaya jelas. Ini yang akan jadi disini. Kita dengarkan dulu. Masalah, kalau Anda ngomong terus gimana saya mau ngomong gitu. Ya, biar-biar duduk keangkatan nilai itu metodologi asesmen. Bukan perbuatan jahat yang dihapkan orang. Kita dengarkan, Pak Tovan. Saya enggak asam-asam penjahat. Jadi, institusi-institusi negara, siapapun dia, termasuk presiden, itu bisa diuji apakah dia melakukan satu tindakan yang itu kita sebut sebagai abuse of power yang menimbulkan pelanggaran HAM. Yang kami uji, kalau disimpulkan sekarang, adalah ada tindakan-tinggalkan yang abusive, itu bertentangan dengan hukum, ada tindakan-tindakan yang itu tendensius dan macam-macam, yang kemudian, kami katakan, melahirkan satu peristiwa pelanggaran HAM. Dugaan pelanggaran HAM, 11 poin. Kita akan menyebutkan itu. Itu ranah kami. KSN kalau dia mau menguji yang lain, ungguh, enggak ada masalah. Sama seperti Om Busman sekarang menguji yang lain. Nah, kalau itu pelanggaran HAM, bisa enggak Anda naikkan pada penyidikan, pelanggaran HAM, lalu ajukan pada penuntutan dan pengadilan HAM. Makanya Bung Kapikra baca baik-baik Undang 39. Saya lihat ini sumbir. Sebentar dong. Kalau Anda kotong saya terus, bagaimana saya menjelaskan? Undang-Undang 39 itu, Undang-Undang 39 itu, tidak berbicara tentang HAM berat. Kalau Undang-Undang 26, lain lagi kami gunakan ini. Tetapi ini Undang-Undang 39. Kalau di situ dengan Undang-Undang 39 itu, ranah Komnas HAM, melakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian hasilnya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu diberikan kepada pihak tertentu. Nah, pihak itu yang kita minta untuk melakukan eksklusinya. Komnas nggak bisa mengesklusinya. Kalau bisa, sudah saya angkat saja. Dalam hal ini, kemudian rekomendasi ke Presiden. Baik. Presiden, gitu. Lalu pasal 91, Undang-Undang 39 itu gimana ditaruhnya? Saya jelaskan tadi katakan, apa yang diuji di MK dan di MA itu, tidak overlapping dengan apa yang diuji oleh Komnas HAM. Kami menguji prosesnya. Bukan apakah ini konsisional atau perkomnya sesuai dengan Undang-Undang. Apa nggak? Itu mau kita setuju dengan itu. Tidak ada yang diuji itu apa? Tidak ada yang diuji itu apa? Kan metodologi asesmen yang diuji. Prosesnya kami uji. Misalnya gini ya, tentunya yang bertanggung jawab ini kan BKN. Kenapa ada institusi-institusi lain yang bukan BKN, tapi menggunakan. BKN itu bisa saja memakai asesuar dari manapun. Karena mereka punya... Tidak ada dasarnya, karena tidak ada MOI-nya itu yang mereka bikin. Tidak ada yang lain-lain. MOI-nya antara KPK dengan BKN. Bagaimana bisa BKN berikan kepada KPM lagi? Saya kira Bang Kapitra nggak membaca baik-baik ya. Oh saya sangat membacanya. Salah. Jangan, Anda nggak bisa menjaksikan itu. Anda silahkan komentar. Beda antara 3999 dengan 2... Saya orang yang pertama membelah HAM. Yang diunan-anam. Timur saya orang pertama membelah HAM. Bula dari satu taromah. Anda tidak baca baik-baik. Bagaimana mungkin saya nggak baca baik-baik? Yang namanya Komnas HAM itu menilai kebijakan, tindakan pemerintah. Takala ada kebijakan yang itu melanggar hak asasi manusia. Itu berbeda dengan soal kaitan dengan pelanggaran HAM berat. Ya ini masalah yang diuji itu kan soal metodologi asesmen. Enggak, yang naik diuji perangkaian keseluruhan. Baca temuan Komnas HAM apa enggak? Saya baca temuan itu. Apa temuan Komnas HAM? Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan itu ada yang menjurus kepada tenensius, kepada disepsi manusia. Dikatakan dari awal, Komnas HAM mengatakan Anda membuat yang namanya, mulai ada namanya stigmatisasi dari awal. Dari awal keluar yang namanya taliban. Itu kan metodologi. 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 Kenapa itu bukan metodologi. Oke saya akan bacaan. Antara kan juga dosen. Temuan komnas HAM. Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen tes wawasan pembangsaan hingga pelantikan pada 1 Juni diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan background tertentu khususnya mereka yang terstigma atau terlabel. Ini penyingkiran ini bahasa hal ini penyusida loh ini. Itu temuan komnas HAM dan kemudian rekomendasi ini adalah penyusida loh. Saya ingin lempar ke bank-bank genusida. Iya kalau kita bawa usut dan kata penyingkiran ini bahaya loh. Genusida beda lagi. Iya itu kenyataan komnas HAM ini kan tanpa kita itu paket. Baik, kalau semuanya berbicara sehingga tidak terdengar. Bang Taufan Anda mau menjelaskan ketika ada bentuk penyingkiran itu dijadikan salah satu temuan komnas HAM? Iya, dan itu dilakukan langkah-langkah yang sistematis. Kami buat temuan itu kan detail itu. 360 halaman kami jelaskan. Kemudian juga ada praktek-praktek yang itu tidak sejalan dengan peraturan. Misalnya gini kan, kerjasamanya antara KPK dengan BKN. Bagaimana bisa ini diserahkan kepada pihak-pihak lain? Setiap asesmen, asesornya harus teradik administrasi. Ini siapa saja yang menjadi asesornya nggak jelas namanya? Nggak pernah kenalkan? Apa hasilnya? Juga nggak pernah. Kan gitu. Itu praktek-praktek yang kami katakan abusive di dalam sistem kepemerintahan kita. Governance dari satu negara itu harus dikelola dengan baik, menghuti norma-norma. Termasuk juga gini. Kan nggak boleh lembaga hak asesi manusia kemudian tidak menerapkan sistem pemerintah governance yang bagus. Kan nggak boleh kami membuat satu sistem keuangan, pengelolaan keuangan yang bertetangan dengan prinsip-prinsip clean governance. Pak Kofen kita harus... Sama juga. KPK juga tidak boleh melakukan satu tindakan-tindakan yang dia tidak sesuai dengan norma asesi manusia. Itu salah, itu melanggaran HAM. Anda ada bagaimana melihatnya? Nggak ada kerjasamanya, Bu. Itu yang bisa tunjukkan nggak? Karena kerjasamanya dengan Pak Ipin dan BNPC. Karena setelah ini saya juga akan bertanya ke Ombudsman yang rekomendasinya hampir sama. Dan saya juga masih akan bertanya ke teman-teman KPK yang malam ini hadir. Terutama soal tadi penyingkiran dengan stigma tertentu. Ada teman saya yang hadir, Rizwan Rachel, yang juga nanti saya akan tanyakan soal itu. Bagaimana rasanya di stigma Taliban padahal jelas-jelas jauh dari itu setelah pariwara tetap di mata Najwa. Terima kasih telah menonton!